Ini dia, makhluk kecil yang membuat manusia menjadi zombie Banyak orang-orang terpapar virus ini yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi kacau Sampai tidak ada tempat lagi bagi manusia di bumi Akankah aku yang tertinggal ini bisa dievakuasi dan selamat dari kiamat ini? Setelah beberapa tahun bumi ditinggalkan oleh manusia, di bumi hanya tersisa makhluk yang merusakkan ini Dan 2% manusia termasuk aku sendiri Kondisi di bumi sangatlah memprihatinkan Bangunan-bangunan menjadi reruntuhan, jalan-jalan ditinggalkan Dan alam liar pun mulai merebut kembali kawasan perkotaan yang dulu menjadi milik manusia Mereka yang meninggalkan bumi membentuk koloni baru di bulan Sementara aku yang tertinggal harus bertahan hidup di bumi ini bersama 2% manusia lainnya Apakah aku bisa bertahan hidup selama 100 hari ke depan? Di hari pertama, aku spawn di daerah rawa yang jauh dari kata peradaban Dan disini aku seperti kembali ke masa kegelapan Tidak ada apa-apa disini Dan sepertinya aman juga dari zombie Dengan bermodalkan tangan kosong Aku menyusuri area sekitar dengan mencabut rumput-rumput Dengan tangan halus seorang introvert ini Aku memberanikan diri menebang kayu menggunakan tangan kosong Setelah itu, aku membuat tools dari kayu Tidak lama kemudian, aku mencari batu untuk mengupgrade peralatanku dari kayu menjadi batu Lalu, aku berkeliling ke daerah rawa dengan harapan menemukan domba Karena tadi aku kayaknya denger suara domba di daerah rawa sini Dan aku pun sangat mengutukkan wallnya untuk tempat tidur aku Karena kalau malam tuh, anjir, serem banget kayaknya Gak bisa bayangin deh gua Tidak lama kemudian, aku malah menemukan chest Wih, apaan nih? Kok ada chest? Anjay, pedang cuy Aku pun ingin mencoba kekuatan dari pedang ini Lalu, aku mencari domba untuk tumbal menguji kekuatan pedangku Sekaligus, aku ingin mendapatkan wallnya untuk tempat tidur aku nantinya Baru beberapa langkah, aku malah bertemu dengan beberapa zombie yang muncul di siang hari Anjay, zombie cuy Sini lu, sini lu Syukurin Kalau ada lagi nih Sini, sini, sini Udah, segini doang Segini doang Udah Anjir, cukup banget Gila, ekspektasiku tadi gak setinggi itu loh Gigi banget nih pedang anjir Bahkan, aku menebas sapi hanya dengan satu hit doang loh Mantep betul nih pedang Sambil jalan-jalan, aku menebang pohon Untuk bahan-bahan rumah aku nantinya Karena aku lapar, aku memakan daging zombie tadi Ya, walaupun busuk, tapi bolehlah untuk mengisi perutku yang kosong Kemudian, aku kembali jalan-jalan, lalu aku melihat sebuah cave yang lumayan lah Dan sambil mining stone, gue sudah melihat beberapa coal dan beberapa biji iron di gua ini Tapi, tiba-tiba Zombie datang dari arah kegelapan cave Aku pun langsung mengajar mereka satu persatu Aku pun lanjut mining beberapa coal dan iron Lalu, aku keluar dari gua Kemudian membuat furnis dan memasak biji besi Karena zombie-zombie dari gua ini mulai berdatangan dan menyerang aku Lalu, hari sudah mulai gelap juga Dan aku belum menemukan domba Aku sangat panik dan membuat perahu Untuk menghindari zombie-zombie yang berbunculan di malam hari Aku lari dan sampai akhirnya sudah pagi Dan akhirnya, aku bertemu dengan domba Langsung aku sembeli satu persatu Ini aku lapar banget Makan dulu, bro Aku lanjut eksplor di Biome Swamp Mana kali ketemu chest lagi, kan? Hehehe, saat ku telusuri lebih lanjut Aku ketemu gumbu kecil Anjir, ada gububu kecil, guys Ntar, ntar, makan dulu Ini, ini Anjir, ada suara apa itu? Ntar, 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 ntar Ntar, ada orangnya gak ya? Bila Eh, eh Eh, kosong Duh, ada suara zombie Ada suara zombie Gimana tuh? Oh, ada suara zombie Banyak banget Gimana tuh? Gimana tuh? Di sana kah? Di sana kah? Oh, gak ada ya? Gak jauh dari bayang gersan tadi Aku jalan-jalan lagi Dan ingin mencari tempat yang cocok Untuk aku jadikan tempat tinggal Aku harus membuat peradaban Anjir, peradaban Gak-gak Maksudku markas untuk berlindung dari serangan zombie Karena Waktu terus berjalan Dan zombie terus bermutasi Hmm Tempat ini cocok gak ya? Soalnya ini loh, guys Tempatnya di lapang luas gitu Kalau kita buat defense Jadi gampang bisa lihat di mana aja Eh, ada rusak, cuy Eh, banteng atau rusak ya itu? Hmm Mungkin Aku di sini aja lah Bagus kok Aku otw mencari batu Untuk aku jadikan dinding benteng area aku Jalan-jalan mencari batu Saat asik-asiknya mencari batu Tiba-tiba Mungkin segini cukup gak ya batu Anjir Jangan Cucu Cucu Pagetin aja nih bocah Anjir Halo babi Saat mau pulang Aku malah ketemu Revin Karena aku kepo dengan keberadaan Revin ini Aku pun turun Loh, kok ada ayam di sini? Ayam apa ini? Ayam gue Wih, ada airan Loh, ada airan? Itu blok apa lagi tuh? Ini apa sih? Kok suaranya Menakutkan sih? Banyak zombie nih kayaknya Ini blok apa sih? Kayak ee Ini kok serem banget ya? Kok kayak rame banget? Aku pun menyudahi petualangan Maining kecil-kecilan tadi Aku crafting dinding batu Sebanyak-banyaknya Lalu Aku pasang dinding-dinding tersebut Dengan area seluas-luasnya Untuk membuat Peradaban Yes Exactly Selain rumah Aku juga bakal membuat pertanian Pergebunan Bahkan rumah hewan ternak aku Di area dalam dinding ini Untuk aku bisa bertahan hidup Selama 100 hari ke depan Maksudnya 99 hari ya guys Sudah Satu hari kelewat Selain di area dalam ini Sudah aku anggap zona berbahaya Maka dari itu Aku menyiapkan sedini mungkin Seperti Menerangi area dalam dinding Menggunakan obor Agar tidak ada zombie Yang spawn di base Makan dulu coy Bahkan Aku membuat pertanian Kecil-kecilan sedini mungkin Untuk stok makanan aku Kedepannya Tak lama kemudian Ada tamu berdatangan Yang kepo dengan Keberadaanku Di sore hari Aku pun langsung Menjambonya satu persatu Anjir Kerasa banget cowo Berbedanya Kalau gak pakai pedang diamond ku Gak pedes anjing Pakai ini Anjing malah kesini semua Bang Anjir Anjir Oh pedas dan bandar pakai pedang siru aku dulu eh 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 Aduh gila darah aku sekarang padahal cuman segitu doang zombinya tapi darahku Aduh ini satu lagi wah sini-sini loh dah dah udah udah kan ini kalian pasti bingung mengapa zombie tadi nggak kebakar padahal ada sinar matahari jawabannya hanya satu mutasi zombie di sini hari demi hari mereka bermutasi semakin kuat cepet pinter bahkan mereka bisa menggali dan dinding-dinding ini enggak ada apa-apanya buat mereka besok-besok maka dari itu aku harus terus bekerja untuk mengupgrade dinding pertahananku ini aku lanjut otw ke Revin untuk mencari batu aku ambil secukupnya karena hari sudah mau makrib aja selepas pulang dari rumah aku langsung bikin pintu gerbang dengan batu bata dan pintu besi kayaknya kasih ini deh ini dulu terus yang di luar kasih tombol mungkin ya kayak gini biar zombinya nggak masuk terus disini aku pakai ini ya estetik juga sih bagus juga eh bagus juga bagus juga di malam harinya ternyata malah blood moon anjir blood muncul bangke di malam hari kedua aku malah berada di posisi blood moon banyak zombie-zombie bermunculan bahkan di map udah kayak spam IG story selebgram sampai titik-titik itu asli banyak betul oh iya sebelumnya kalian udah pada tahu nggak sih blood moon itu apa blood moon adalah dimana hari malam tidak seperti biasanya zombie-zombie bermunculan dua kali lipat dan itu sangat meresahkan sekali kayak gini nih contohnya anjir banyak banget mereka di segala sisi bangke terus gua harus gimana nih kalau gini karena aku merasa tidak cukup dan pedangku bakal rusak semua kalau ngeladenin mereka semua gua bakal berdiam diri disini saja sampai pagi karena aku juga tidak bisa tidur dan ini sangat berisik sekali asli anjir bulut moon pertama aja udah kayak gini banyak banget apalagi besok-besok anjir sumpah cok sampai ngefreg tuh 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 kan di pagi harinya karena mereka berhenti datengin aku lagi sisa zombie yang masih ada disini aku selepet-selepetin satu persatu maju sini semua sini 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 aduh aduh sini satu lagi anjir cabe juga ya ternyata karena aku sangat kelaparan aku memakan daging zombie eh sini mah panen xp brother anjir satisfying banget lihat eh eh kok gini kok lucu gini eh eh nggak ada habisnya eh 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 udah udah eh eh kok gini hanjai ada lagi disitu tuh anjir paling demen kalau dengar suara ginian asli ciril aku TW cari domba dan aku sempat melihat kimchi maksudku kancil ya kan kancil itu eh iya nggak iya nggak sih kancil kayak kancil itu eh nevermind ayo para domba-domba sini 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 kalian akan jadi makan eh mama masukku kalian akan dapat makanan iya kan makanan nggak mungkin lah aku sejati tuh yuk yuk sini sini eh setelah membujuk para domba ke rumah mewah ini aku ingin mencari sapi untuk menemani para domba ini biar bervariasi dikit lah kandangnya di tengah perjalanan aku malah menemukan eh bebek angsa apa apa ini atau ayam kam eh eh tapi kalau dilihat-lihat hewan ini mau kalau aku pancing menggunakan gandum hmm sebenarnya dia apa sih karena kesulitan mencari sapi aku habiskan untuk mining di gua-gua terdekat pengennya sih diamond tapi kalau belum rezekinya ya belum lah nggak papa aku malah menemukan call iron redstone dan segerombolan zombie anjir banyak banget aduh sini 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 eh eh banyak banget satu 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 jangan gitu jangan gitu eh eh ayo sini sini eh segitu doang aku pun naik ke atas dan ingin pulang karena di perjalanan hari mulai gelap zombie-zombie pun menghampiriku aku sangat ketakutan sekali asli cuy aku ngerasa sampai bis kayaknya tinggal nama doang sampai ke bis aku memasak iron dan membuat armorku menjadi full besi anjay besoknya sekalian olahraga pagi aku lawan beberapa zombie yang nyamperin aku kemudian aku lanjut mencari sapi yang belum aku temukan kemarin di perjalanan aku bertemu kepiting yang unyu sekali wih unyu sekali kamu emang boleh seunyu ini eh canco akhirnya setelah jauh menjelajah aku menemukan beberapa sapi menggunakan gandum yang aku bawa sapi ini aku pancing walaupun jauh aku harus lakukan kegiatan ini karena sapi sangat berharga sekali untuk kebutuhan aku kedepannya dan karena kulit sapi ini aku bisa buat beberapa item seperti buku, enchanting table, dan lain sebagainya sapi-sapi ini sudah di rumah baru mereka aku tewe ke goa dan menemukan kol, besi, dan beberapa biji baru seperti copper ore, tin ore dan buat kalian yang gak tau ada beberapa ore atau biji yang ampu dan bisa dijadikan senjata atau armor untuk melawan para zombie dan inilah senjata yang bisa dibuat dari ore-ore tadi ada sabersword, paluthor, tongkat nabi musa, bahkan armor-armo disini bisa kita upgrade dengan ore-ore tadi what the fuck, apa itu cop? anjir gede banget, batman gak? halo? halo? anjir? eh 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 apa ya tadi itu? aku pun mentas ke atas dan ingin pulang di tengah perjalanan, aku malah diserang sama duo serigala gak tau aku salah apa sama mereka tapi mereka menyerangku secara tiba-tiba aku pun hajar mereka satu persatu dan zombie pun ikut mencium aroma darah segarku aku gak mau lama-lama, aku langsung jalan ke base aja lihat guys, banyak yang ngefans sama aku guys tuh 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 anjir banyak banget ini apa lagi? setelah itu, aku langsung turun di hari pagi, aku mengambil hasil panen gandum aku lalu, aku memperbesar sedikit area pertanian aku untuk kelangsungan resource makanan aku ke depannya selanjutnya, aku mengestetikan sedikit area genangan ini biar gak polos-polos banget lah bentukannya tidak lupa, aku memberi makan kepada domba dan sapi aku karena aku tau mereka butuh makan yang banyak untuk aku makan bagaimana tuh maksudnya? cepet gede anak, biar aku bisa makan aku pun membuat tempat mining di daerah dekat base karena aku gak mau jauh-jauh mining lagi ke goa karena itu sangat merepotkan apalagi kalau malem beuh, berasa uji nyali aku pun menggali tanah ini dengan kedalaman ketinggian 11-15 blok dari permukaan bedrock karena disitu sarang-sarangnya or-or kelas atas tapi itu cuma kemungkinan dong sih sampai di dasar aku membuat seperti base kecil dan membuat ces-ces karena barang-barangku banyak sekali lalu furnis juga untuk kita masak or-or nantinya kita coba buat lift uji nyali guys kita kasih air disini terus kita bakal buat tangga mungkin oke selanjutnya mungkin kita tutupin kali ya dengan trapdoor disini set set oke terus kita uji nyali disini banyak sekali or-or yang aku temukan ada coal iron gold bahkan aku juga menemukan beberapa diamond wow saat asik-asiknya menjelajah dunia bagian bawah sini tiba-tiba wih kok bisa ada disini zombie-nya terasaan udah ada oh perlu banyak sekali zombie-zombie mendatangiku mungkin mereka mengetahui keberadaanku yang tampan ini hehehe karena aku orangnya cuy aku tetap melanjutkan mining aku di beberapa waktu aku menemukan gua yang keren cuy disini banyak sekali or-or kelas atas asli surga betul cuy ini mah dan saat jalan-jalan di sekitar gua ini aku menemukan loh kok ada pintu eh ada orang ternyata disini aku menemukan orang yang masih hidup di kempuran zombie apokalips ini ternyata masih ada orang-orang yang masih hidup selain aku yang bersembunyi di bawah goa halo bapak udah makan belum? sesudah ngobrol asik banget sama bapak-bapak tadi aku pun melanjutkan panen or-or yang ada di goa ini banyak sekali or-or kelas atas yang aku temukan ada gold steel tin ore diamond zamrut batu akik bahkan ada or yang aku tambang kayak mohon maaf nih ya kayak buntel kopet gitulah selesai menambang aku ke base tambang dan memasak beberapa or lalu membuat senjata dan perlengkapan anjay udah kayak mau perang salib aja nih saat keluar dari tempat tambang hari sudah cerah aja ternyata aku jalan-jalan keluar dari base sebentar dan menembang sedikit pohon-pohon saat asik-asiknya menebang pohon aku bertemu dengan serigala awalnya aku kira serigala ini seperti serigala-serigala lainnya baik terus kalo gua kasih tulang skeleton langsung mau jadi kacung gua terus unyu-unyu gimana gitu tapi yang ini pas aku kasih tulang mau tulang gak eh 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 kok matanya gitu eh 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 nyerang gua malah eh anjir aku malah diserang oleh si gerombolan serigala ini mana larinya cepat lagi anjir banyak banget eh eh panik 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 eh satu-satu eh 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 udahudahudahudah dan tidak kusangka-sangka setelah mengajar mereka semua hujan pun turun dimana zombie-zombie pada keluar dan ketriger dengan keberadaanku ini aku tewek bergegas menuju ke benteng pertahanan sesuai dugaanku tadi zombie pada keluar dan mencegat jalan pulang mau tidak mau aku sedikit tawuran dengan para zombie lancur bener-bener bener-bener bener setelah kelar tawuran aku berteduh di goa yang aku temukan saat aku pulang menuju ke base aku gak mau ke base karena aku tahu disana juga gak aman bagiku untuk berlindung yang dimana zombie-zombie bisa spawn dimana tempat disaat ngalamun gini tiba-tiba di dalam goa muncul zombie ih anjir disini juga ada mana yang ada anjir kalau gini apa disini aku mulai kepikiran dunia ini sudah rusak dan semua adalah musuh gak zombie gak serigala semua menyerangku tidak ada namanya teman disini jadi aku harus membuat sebuah tempat yang bisa aku buat jadikan perlindungan diri dari musuh-musuhku yaitu rumah di pagi harinya aku ingin membuat sebuah gubuk kecil di dalam dinding koko ini untuk berlindung dari titan gak gak maksudku zombie ku awali dengan senam pagi mengajar sisa-sisa zombie-zombie kemarin setelah kelar aku menebang beberapa pohon untuk menambah bahan bangunanku aku mending kelebihan bahan daripada kekurangan bahan karena itu bikin aku gamut sekali saat membuat rumah kayak contohnya lagi seru-serunya nguli eh tiba-tiba kayunya habis desok harinya di perjalanan pulang aku menemukan rusak kutub jujur ini gede banget cuy halo iya anjir kepencet kepencet bang sorry bang anjir dikejar cow asuk setelah kebis aku membuat gubuk yang insyaallah bisa melindungi dari gangguan-gangguan iblis anjir jauh banget suaranya fans-fans sebelah ya malam itu menanggap sekali zombie-zombie kepancing ke brace aku bahkan masih ada yang spawn di dalam base karena hari sudah malam dan aku gak bisa tidur di ranjang jadinya aku menghabiskan waktu malam hari dengan membuat gubuk kecilku anjir emang boleh gubuk ini kulanjutkan hariku dengan manin kebun karena gak puas dengan hasil kebunku yang lambat sekali prosesnya kubuat kebunku lebih lebar lagi mungkin tanahnya kurang sumur atau gimana gak tau dah lama banget prosesnya padahal aku sudah tinggal beberapa hari ini bisa diem gak sini anjir banget sini 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 bisa diem gak berisik bang kek dan setelah itu aku manen tembu yang aku tanam di pinggiran danau gak danau sih menurutku ini mah genangan god kayaknya aku tanam kembali di pinggiran genangan sekitarnya juga lalu besoknya ketika siang aku melihat besku dari jauh kek basic banget dah tidak ada penjagaan atau something something good yang keren gitu dengan itu aku mikir sebentar terus tiba-tiba aku kayak dapet ilham untuk menggali di sekeliling besaku aku ingin memperkuat pertahanan besaku dengan membuat jebakan batman dengan menggali di sekeliling tembok batu ini aku membuat aku membuat sebuah shovel dari diamond lalu aku ingin mengupgradenya tetapi karena aku belum ada enchanting table makanya aku bakal buat dulu aku nembangin tembu membunuh sapiku lalu ke cave mencari obsidian dan setelah itu aku membuat enchanting table dan memasangnya wait 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 kurang berapa nih buku kok kayaknya kurang ntar 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 karena bukunya menurutku kurang aku otw menebang berat tembu dan menyembeli sapiku lagi anjir tinggal dikit banget sapiku di hari berikutnya aku pun otw mencari sapi lainnya karena stok sapiku udah dikit setelah bertemu sapi-sapi liar aku langsung menyembeli mereka ih anjir aku merasa bersalah ih ada anak kecil aduh lucu banget gue pelihara gak ya ih lucu banget anjir gue kasian banget anjir mamanya udah gue bunuh dan aku pun langsung pulang tetapi saat pulang ada aja yang menghalangiku kumpulan ganteng-ganteng serigala pun berkumpul untuk mencegatku setelah pertarungan sengit tadi aku pulang ke rumah karena matahari sudah tak menampakkan wajahnya lagi alias hari sudah makrib aja ya seperti biasa zombie-zombie mulai berita tangan dan aku juga ingin melemaskan sedikit tanganku dengan mengajar mereka semua jauh enjuruh enjuruh ruang enjuruh senjuruh enjuruh enjuruh Karena tidak memungkinkan aku mengajar mereka semua Aku langsung pulang ke rumah dan lanjut turun Di pagi harinya aku membuka pintu rumah Dilanjut memberi makan sapi dan domba aku Aku buat bookshelf dan mengencan sovel aku Lalu melanjutkan projek bodong kemarin yang belum sempat aku kerjakan Yaitu membuat jebakan batman di sekitar benteng ini Strategi gue adalah mengisi lubang ini dengan lava Untuk mengurangi zombie yang masuk ke dalam besaku Disini aku menggali besaku sebesar 3x3 blok dari depan benteng Setelah selesai menggali lubang Gue bakal menaruh lava di lubang ini Tetapi sebelum itu gue bakal membuat dinding di lubang menggunakan stone brick Agar kesannya lebih kokoh dan tidak mudah terbakar lava Setelah kelar memasang stone brick Gue membuat pintu masuk benteng ini Ya basic lah kayak cuman kayak gini Terus dikasih pintu besi kayak gini Di malam harinya aku lanjut memasang stone brick lagi Tapi kali ini berada di area dalam Pas gue mau ke rumah untuk turun Tiba-tiba ada zombie di dalam rumah gue Wih cek Gue gak expect sama sekali Ada zombie di dalam rumah gue Padahal kalau dipikir-pikir Rumah ini bagian yang paling aman Dari bagian area mana aja di base Tertutup juga iya Terang pun juga iya Mana yang salah coba Di pagi harinya Aku membuat beberapa pedang Kayak longsford Cybersword Lalu mengencan sekalian senjata-senjata tersebut Karena berhubung kalau nyari exp disini tuh Gampang banget Setelah itu Aku coba kekuatan pedang-pedang yang aku buat Dengan gembu-gubukin zombie yang ada di dekat benteng ini Wih anjir boleh juga nih pedang Setelah itu Aku membuat ember sebanyak mungkin Lalu Aku otw ke cave Untuk mencari lava Setelah itu Aku memasang lava-lava Di area lubang yang aku buat Saat asik-asiknya aku memasang lava Tiba-tiba Ada zombie yang tiba-tiba nongol Aku lanjutkan project tersebut Tapi karena stok lavanya udah habis Aku mikir ingin mencari lava lagi Dan melanjutkan project ini Tetapi Aku mager banget Kalau ke tempat mining Terus nyari lava lagi Karena itu lama banget Jadinya Aku membuat nether portal Untuk ke neraka Dan mencari lava disana Sampai ke nether Gue langsung ketemu kolam lava Langsung tuh gue samperin Dan mengambil sebanyak-banyaknya Pas mau pulang Eh zombie-zombie disini Lebih banyak dari yang aku duga Asli Dua perang-perangin dikit tuh Di nether Jantri Banyak banget Anjir Eh Duh 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 Bentar Oke oke Bentar Sini 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 Anjir Antri Antri bro Antri I I Sini Sini Anjir Dan karena jumlah mereka banyak banget Gue mager dan langsung pulang ke portal Untuk balik ke rumah Sampai rumah Hari sudah malam aja ternyata Bodo amat gue tetap melanjutin projek jebakan batman aku Ya anjir Udah banyak aja nih zombie Gue pun keluar dari lubang tersebut Lalu cabut ke rumah Dan aku pun turu Keesokan harinya Aku beraktifitas seperti biasanya Ya seperti mamam kandung Manen tebung Kasih makan sapiku Lalu juga Dumbaku Dan tidak lupa juga Aku berolahraga bersama zombie zombie Yang masih tersisa di luar benteng ini Malah nyangku tanjir Gimana nih Ya akan mati Aku melanjutkan projek aku Menaruh lava Di lubang batman aku Gue kira Ini cepet gitu Ternyata memakan banyak waktu Hah asli Capek betul Di saat malam hari Aku sangat excited sekali Karena di malam ini Aku mau ngetes jebakan batman Yang aku buat selama berhari-hari ini Mana nih zombie Kok belum muncul ya Nah ini nih Sini 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 para zombie Aku pancing para zombie ke base aku Dan aku masang blok ke atas Untuk melihat situasi Tetapi Saat kulihat ternyata jebakan batman yang aku buat Ternyata Gagal Ini mah gak ke pancing namanya Dorong-dorongan doang Terus Jatuh ke lava Kalau gini Tuh kan Gerakannya gak lurus ke aku gitu loh Yang Butamet terus gak sadar ada lava di bawahnya Karena aku merasa gagal Aku pun ingin tidur Dan di keesokan hari Aku ngebantai zombie-zombie yang tersisa di luar base Setelah selesai Aku melihat jebakan batman Yang aku buat Kayak aku ngerasa ada kesalahan Atau ada yang kurang Dari jebakan batman ini Dan setelah kupikir-pikir Lebih lanjut Ternyata emang ada yang kurang Yaitu aku lupa Masang trapdoor Di pinggir-pinggirnya Karena trapdoor itu Pemicu tamah Zombie-zombie Mau masuk ke jebakan batman Oleh karena itu Aku mencari kayu sebanyak mungkin Dan saat pulang Ternyata Blood Moon Aku pun panik Dan bergegas ke base Saat sudah pulang Yang benar saja Saat di atas ini Kelihatan zombie-zombie Berdatangan Banyak sekali Bukannya takut Aku malah ngerasa senang sekali Zombie-zombie Kepancing Tetapi Mereka jatuh Karena berdempet-dempetan Menuju ke arahku Dan ini sangat Satisfying sekali Asli Keesokan harinya Aku ngebantai Zombie-zombie Yang tersisa Di luar base Lalu Dilanjut Manen gandum Setelah itu Manen tebu Dan karena area Tebu-tebuku sudah sempit Kutanan tebu-tebuku yang lain Di daerah luar base Dan tidak lupa juga Aku kasih makan Hewan-hewan ternakaku Setelah semua kelar Kubuat trapdoor Sebanyak-banyaknya Lalu kupasang trapdoor Di pinggir area jebakan batman aku Baru setengah aja Banyak zombie Yang mengganggu Aktivitasku Di siang bolong Aku pun ngerasa Was-was Karena project yang satu ini Kayaknya berbahaya banget Karena Di dekat lava Ya aku gak apa-apa sih Mati di lava Bisa hidup lagi Tapi Yang aku permasalahin adalah Item-itemku nanti Kalau aku mati Malah ikut kebakar ke lava Hmm Menyusahkan betul Mana aku bawa item-item Dari diamond lagi Hari pun sudah malam aja Aku melihat Kinerja jebakan batmanku Dan Finally Berhasil cuy Anjay Dengan ini Aku ngerasa tenang banget Asli Kemungkinan Zombie-zombie Tidak ada yang bisa masuk Ke zona dalam baseku Di hari-hari dekat berikutnya Walaupun Zombie-zombie sudah mulai Makin pintar Dan bermutasi Di siang harinya Aku jalan-jalan di luar base Cukup jauh aku berkelana Sampai-sampai Perjalananku diganggu oleh beberapa serigala yang unyu-unyu Sini-sini Hmm Aman 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 Hmm Satu lagi Hah Anjir Rusa bro Rusa bro Anjir Lucu banget Aku menebang kayu sebanyak-banyaknya Dan membunuh beberapa ayam yang bulunya berguna untuk anak-anak nantinya Lalu Aku sisakan beberapa ayam untuk aku ternakin Sampai di base Aku kasih makan ini ayam Ih lucunya Setelah itu Aku membuat setapak jalan Dan memasangnya menuju ke jalan rumah aku Anjir Keren coy Di hari berikutnya Aku lihat barang-barang apa saja Yang bisa aku buat Dan setelah lama aku melihat Aku kepo dengan barang yang satu ini Akhirnya aku buat Dan Dem Apakah ini cuma liasan doang Atau Bisa Rukai kita Oh Oh bisa Aku buat sebanyak-banyaknya Lalu Aku taruh di atas dinding batu ini Hari berikutnya lagi Aku mengganti di sebagian sudut tembok dengan blok batu hitam Setelah itu Aku kepikiran mengganti dinding-dinding batu ini Dengan dinding batu batah Dan karena stok batuku sedikit Aku mencari batu di tempat mining aku Sekalian mencari batu Aku mining or-or tipis-tipis Di sini Aku banyak sekali mendapatkan or-or kelas atas Gold Bahkan diamond sering aku temukan Setelah merasa cukup Aku putuskan menyudai Dan kembali ke atas Sampai ke atas Hari sudah maghrib saja Dan seperti biasa Zombie-zombie bermunculan Aku pun mau asak batu Dan selagi menunggu Aku pun tidur Di siang harinya Aku lanjut hariku dengan mengawali main gandum Main yang tebu Dan memberi makan hewan-hewan ternak aku Setelah itu Ku hancurkan dinding batu-batu ini Dan ku gantikan dengan dinding batu batah Aku lanjut jalan-jalan Karena aku merasa bosan di base Di berjalanan Aku berada di bayam swen Di sini Aku iseng-iseng doang Manakali aku ketemu chest lagi kan Tapi Saat ku telusuri lebih lanjut Ternyata nihil Hari pun sudah menjelang maghrib saja Dan aku melanjutkan perjalanan pulang Baru beberapa setapak langkah Aku menemukan Village Wih village Gak salah liat nih aku Ternyata Masih ada manusia yang bertahan hidup Di kempuran zombie lainnya Selain bapak-bapak goa kemarin Karena hari sudah malam Dan zombie-zombie bakal bertatangan Aku menumpang tidur Di salah satu rumah villager Di siang harinya Karena tanaman-tanaman disini nganggur Ku curi dikit-dikit Untuk aku tanam nanti di base Setelah itu Aku mengecek satu persatu Rumah villager Semuanya gak ada isinya Kecuali di blacksmith Akhirnya aku pun pulang ke rumah Tidak dengan tangan kosong saja Di hari ke-41 Aku membuat armor-armor dari diamond Karena stok diamondku banyak banget Setelah itu Aku mengecen semua armor-armorku Karena berhubung XP aku lumayan lah Setelah itu Aku WTW ke tempat mining aku Untuk mining tipis-tipis lah Karena aurorku Juga mulai menipis Di tempat ini Aku fokusin untuk mining Aku pengen banget dapet diamond lagi Berhubung Aku punya enchanting table Yang bisa mengupgrade Tool-tools ku nanti Disini Aku dapetin Gold Batu akik Batu KEE Iron Gold Dan disini Aku gak nemuin sama sekali diamond Lama sekali aku mining Sampai-sampai Bisa kalian lihat sendiri Dari jumlah lorong yang aku buat Dan suatu waktu Aku ngedapetin diamond cuy Wow Aku pun menyudahi kegiatan miningku Dan kembali ke atas Sampai ke atas Hari sudah sore aja Dan aku mendapatkan peringatan Blood Moon Kesekian kalinya Wadaw Aku pun ke atas pagar Untuk memancing zombie-zombie Coba Ini sadis lain sekali Tapi Terisik banget Kau anjur Aku pun berkililing di area sekitar Mana tahu Ada beberapa zombie Yang membuat terowongan Hmm Sejauh ini Belum ada yang bisa Membobol Jepok gini deh Kayaknya Hari pun sudah pagi Aku membuka pintu rumah Dan menuju keluar Eh Kok kayaknya zombie-zombienya Suaranya deket-deket sini Oh my god bro Kok bisa sih Lah Kok boleng gini tanahnya anjir Waduh Bayan nih coy Zombie udah mulai pinter aja nih Aku pun segera keluar Dan mengajar sisa-sisa zombie Aku pun berkeliling Di area tembok Untuk memastikan Area mana saja Yang bisa dibobol zombie kemarin Anjir ini cok Bangke Pakai goblestone gitu Pinter juga dia Aku pun menghancurkan goblestone Dan memperbaiki area dinding Lalu Aku otw mencari lava Di gua-gua terdekat Anjir Janco kaget gua Aku pun otw ke base Dan di saat di berjalanan Hari pun sudah malam lagi Aku dikejar banyak sekali zombie Tak peduli apapun Aku tetap fokus ke arah base Astaga Astaga Enak sekali cok Oi Tolong Sampai di depan pindu gerbang pun Aku dikejar Dan hampir mati Anjir Bapak jatuh Padahal belakang Bapak jatuh Pikir-pikir Aku gak bakal dapet XP Banyak lagi dong Kalau gini caranya XP nya pada angus di lava Kalau gini Hmm Gimana ya Di pagi harinya Aku mencoba membuat jebakan zombie Tapi lebih tepatnya Membuat XP farm sih Karena Aku berpikir Bahwa jebakan Batman dengan lava Tidak worth it Ya worth it sih Tapi Kurang kalau buat Nambahin XP Makanya Aku mencoba buat jebakan lagi Tapi Yang bisa nambahin XP aku juga Sekaligus Ih Anjir Gak gugup lah ini Eh Bentar Kalau Bentukannya Kayak gini Cara Mancing zombie nya Biar masuk ke dalam sini Gimana ya Wait Wait Kalau gue buat Mancing nya Ketengah disini Terus Ntar Gue berdiri Di situ Gimana ya Coba dulu kali ya Nah Gimana ya nah gini nih terus gua tinggal buat kerobongan ke arah rumah atau tangga ke atas deh oke deh kita coba apakah worth it hahaha aku menunggu hari sampai jelang malam hari tiba aku pun excited banget apakah jebakan ini bisa worth it tidak sampai malam hari tiba ada beberapa zombie kepancing kejebakan aku weh pancing cok anjir berhasil aku pun tetap berdiri agar zombie-zombie terpancing semua kejebakanku sampai akhirnya aku pun ngerasa capek dan melihat bagian bawah what the fuck risik banget jan cok di pagi harinya aku pun mengecek area dinding sekitar apakah ada yang bolong atau tidak setelah kelar pengecekan aku melanjutkan hariku seperti biasa seperti kek manen gandum manen tabu kasih makan hewan-hewan-hewanku setelah itu aku ingin mining karena pedang-pedangku kayaknya udah agak rusak semua dan aku butuh or-or kelas atas aku tewe ke tempat mining aku singkat cerita aku terus menggali lorong-lorong di area bawah tanah sampai-sampai aku menemukan main safe Hai anjay main safe coy Oh my god ini apa ini apa ini terbanyak air di sini with ada selain block itu loh kok ada selain block di sini main safe apa ini baru pertama kali aku main save ada selain block ada ini juga cek ini block terakota kan ini terakota hijau Wow keren coy kutelusuri main safe tersebut aku banyak banget menemukan or-or kayak tin ore batu akik zamrut gold iron bahkan banyak juga diamond dan minecart tentunya yang isinya Wow disini aku tidak hanya ketemu or-or juga tapi juga ketemu zombie-zombie yang imut karena aku ngerasa cukup lama disini aku menyudahinya dan kembali ke atas sampai ke atas hari ternyata sudah pagi aja aku pun menyimpan or-or kelas atas tadi di rumahku karena aku enggak tahu mau ngapain aku ingin jalan-jalan di luar aku pun jalan-jalan kemana aja aku ke pantai ke hutan Hai terus ke savana dan sampai lupa bahwa hari sudah mau makhrib aja dan kau tahu kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya Hai sepatu-sepatu satu persatu para zombie mulai mendatangiku tidak ada jalan keluar hanya sebatas tanah yang bisa melindungi ku dari kebunan zombie Hai pedang kunyuskan berkali-kali tapi zombie tetap muncul kembali dan lebih banyak lagi Apakah ini malam terakhirku atau hari akhirku kalau dipikir-pikir tidak apa-apa lah yang penting aku sudah bertahan semampuku selesai hai hai Terima kasih telah menonton!